Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Buruh Menggugat atau AMBruk menggelar aksi demonstrasi. Ratusan mahasiswa kota Palopo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Buruh Menggugat atau AMBruk melakukan aksi demonstrasi dalam memperingati Hari Buruh Internasional selasa 1 Mei 2023. Jenderal Lapangan Fajrin menyorakan terkait evaluasi untuk negara yang dianggap belum selesai sehingga masih banyak hal yang harus disuarakan. Mereka mengharap momentum periode Jokowi-Ma'ruf harus digunakan untuk memberi evaluasi terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju karena masih banyak buruh yang belum merasakan kemerdekaan dalam bekerja. Dalam medik kali ini sebanyak 16 lembaga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Buruh Menggugat. Ada pun 3 poin yang menjadi tuntutan para demonstran yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, Pengesahan RUU, PPRT, dan mendorong Undang-Undang Perempasan Aset ke Prolegnas serta mendistribusikan kekayaan yang merata dalam bentuk jaminan sosial terhadap buruh. Sementara itu Wakil Jenderal Lapangan Luki Sulkifli menuntut pemerintah untuk menjamin kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia. Dari Kota Palopo, Sulkifli mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.